Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konosenkov, memaparkan bahwa selama operasi ofensif di area kilang minyak Lizichans, Brigade Penyerangan Gunung ke-10 Ukraina mengalami kerugian besar. Menurut prajurit yang ditangkap dari Brigade ini, Batalion ke-108 hancur total. Dari 350 orang unit ini, hanya 30 personil militer yang tersisa. Rusia juga melaporkan bahwa unit-unit serangan udara ke-115, serangan udara ke-79, dan Brigade Udara ke-25 Ukraina yang beroperasi ke arah Lizichans juga mengalami kondisi yang lebih memprihatinkan. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina meninggalkan area pertempuran di arah Lizichans karena kelaparan. Senjata Presisi Tinggi Angkatan Udara Rusia menghancurkan dua peloton artileri di daerah Afdivka yang menembaki permukiman pasukan Asov. 100 militan dari Batalion Nasional Ukraina dihancurkan di wilayah Karhiv. Komando para militan muncul. memutuskan untuk meninggalkan posisi mereka. Senjata Presisi Tinggi Angkatan Udara Rusia menghancurkan dua peloton artileri di wilayah Afdivka yang menembaki kem militer Ukraina. Komando militan Ukraina memutuskan untuk meninggalkan posisi mereka. �도kan persegam pemabadi ya. yang民要 kanahat potato danči-kanah tersebut. karena itu juga dihengkalkan sekarang yang menempelik. sayalong berjahat itu. YouTube di depan dan per fanah beshengkutan. Sunka langsung Allah ini dihengkartan juga dikehengkaraan di wilayah Korea.